Di pasar Amlopura Timur Kabupaten Karangasem, sejak sepekan terakhir, harga cabai mulai berangsur turun secara drastis. Dari semula melambung tinggi hingga mencapai Rp120.000 per kilogram, kini harga cabai rawit dijual di pasaran sekitar Rp65.000 per kilogram. Turunnya harga cabai ini disebabkan karena pasokan cabai dari para petani sudah mulai melimpah. Menurut para pedagang, sejak belakangan ini cuaca buruk seperti hujan sudah mulai hilang. Hal ini menyebabkan hasil panen cabai dari petani sudah mulai bagus, sehingga stok cabai ke pasar sudah mulai banyak. Penurunan harga bertahap mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000 setiap harinya, hingga sekarang dijual dengan harga Rp65.000 dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Itu berapa harganya sekarang? Ini harganya sekarang Rp65.000. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp120.000. Ini penurunannya sudah kenapa? Mungkin karena celahnya hujannya sudah hilang, jadinya panennya sudah bagus. Ini sejak kapan, bu? Seminggu. Itu awalnya berapa, Bu? 90, 100. Sampai 130, Bu? Pernah. Ini sejak kapan penurunannya, Bu? Tiga hari yang lain. Untuk saat ini berapa harganya, Bu? 65. Para pedagang berharap agar harga cabai terus mengalami penurunan menjelang hari raya galungan, agar omset penjualan kembali normal. Pasalnya, saat harga cabai mahal, omset penjualan para pedagang menurun drastis. Sementara, hingga saat ini harga bawang merah dan bawang putih masih stabil, dan untuk bawang merah dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, dan untuk bawang putih Rp25.000 per kilogram. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasembali. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.